salam jumpa lagi di channel latihan bahasa inggris secara tudidak pagi ini atau siang ini atau sore atau malam ini tetap fokus ya teman-teman ini saya akan lebih perlahan latihan pronunciation maksudnya gitu seperti yang sebelum-sebelumnya diulang-ulang aja teman-teman sekaligus kan nanti menambah kosa kata ini nah kebetulan pagi ini pasten non-verbal ini merah ya bagi teman-teman yang udah sering menyimak ini langsung aja saya baca gini nanti teman-teman bisa mengulang mengulang lagi, mengulang lagi gitu jadi terbiasa nanti udah saya yakin otomatis nanti teman-teman bisa bisa ya bisa kreatif sendiri gitu konteks ini jangan dilihat konteksnya ini sederhana memang yang penting teman-teman terbiasa dengan pronunsyen ini kemudian terbiasa dengan was itu ya saya baca gini yesterday was on sunday the sky was clean it was clean as my heart then I went to traditional market to buy some eggs, onion, chili, salt and also I bought vegetable there were soybean and potatoes and even I also bought several nilafisis that was one of my wife's favorite misalnya diganti that was one of my husband's favorite so I had to buy some completed ingredients for managing nilafisis but I just wanted to buy a little one the little ingredients because of the big rice was still in refrigerator that was a plan that I would be there sekali lagi saya baca ini yesterday was on sunday the sky was clean it was as clean as my heart then I went to traditional market to buy some eggs, onion, chili, salt and also I bought vegetables there were soybeans and potatoes and even I also bought several nilafisis that was one of my wife's favorite that was one of my husband's favorite so I had to buy some completed ingredients for managing nilafisis but I just wanted to buy a little one or little ingredients because of the big rice was still in refrigerator that was a plan that I would be there di kolituritman bebas ini kemarin tuh hari minggu langit cerah banget kemarin gitu ke bahasa bebasnya ya secerah hati gue deh cerah banget seneng gitu gue pergi tuh ke traditional market pasal traditional market bacanya market kenapa dia pake when? kan lagi cerita ngomong sendiri gitu itu teman-teman harus pahami kenapa when? kenapa bot? ini fast standing for 2 ini coba dibiasakan dulu deh jangan mohon maaf ya jangan berdebat lagi biasakan nih I went to traditional market to buy something pergi ke pasar traditional membeli beberapa membeli telur bawang cabai garam and also I bought vegetable juga saya beli sayuran they were nanti konteksnya bisa diganti teman-teman they were ini they ini bukan orang maksudnya nih ya tadi tuh macam-macam tuh telur bawang cabai garam gula nih tuh works have been juga they were termasuk soya bean potatoes and even bahkan saya juga membeli ikan-ikan nila that was my istri saya favorit saya atau suami saya gitu ya pura-puranya begitu lah that was my favorite juga bisa that was my favorite food misalnya gitu so I had to buy some completed ingredient for managing nila visis maka saya harus nih pakai head to disini biasakan dulu kenapa head to karena kan cerita maharin tuh harus beli saya harus beli bumbu lengkap untuk mengolahin nila nila but I just wanted to buy a little ingredient tapi saya harus beli saya hanya beliin sedikit because masih ada sisa yang masih banyak tuh di dalam kulkas that was itulah rencananya saya akan ke pasar begitu pakai wood cerita kemarin ini maksudnya nih begini kalau mau bahasa inggis kalau kemarin gitu kalau mau diganti presentan nanti today is sunday kan begitu ya nanti sekarang kita buat pertanyaan where were you on sunday yesterday nah dijawab tuh yesterday ini jawabannya kan yesterday I was at home ini belum ada jawaban dijawab sendiri ya where were you on sunday jadi bahasanya where were you on sunday yesterday I was at home was the weather cloudy at that time tuh saya pelan kan was the weather cloudy at the time yes it was gitu kalau ya kalau tidak no it wasn't coba diulang-ulang supaya terbiasa dengan was dengan were ini where were you bukan where where were ya where were you on sunday yesterday I was at home was the weather cloudy at that time was kalau pelan-pelan was the weather cloudy at the time yes it was no it wasn't misalnya tidak gitu itu bahasa inggis begitu nah tanya what time did you go to traditional market jam berapa pergi ke pasar kemarin tuh pasar tradisional jawabnya bukan I go lagi what time did you go to traditional market jam berapa anda pergi ke pasar tradisional jawabnya I went to traditional market at misalnya at 9 p.m jawabannya harus lengkap dulu jangan disingkat-singkat supaya terbiasa dengan standar SPOK biasanya what time what time 9-9 gitu ya gimana mau ngomong bahasa inggris kalau gitu gak apa-apa jangan lagi mohon maaf ya jangan lagi apa ya istilahnya membuli gitu oh mungkin aja pakai bagian bingana lagi kalau gak lihatin begini SPOK dulu jadi jawab I went to traditional market at 9 p.m what did you buy there apa yang dia beli disana what did you buy there perbal nih pertanyaannya jadi gabung I bought tujuannya begitu I bought some eats onions salt sugar even I bought kalau panjang begitu inget-inget pertanyaannya diulang lagi even I also bought vegetable gitu seulang lagi what did you buy there I bought langsung diisi jangan dijawab objeknya saja jangan bukan gak boleh boleh kalau udah ngomong nanti udah aslinya sih terserah mau ngomong what 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 nila 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 bisnis pertanyaan ya boleh ngomong begitu persoalannya kan gak bisa berkembang kalau ngomong begitu teman-teman gitu berkembang standar SPOK dimulai dari standar dulu kan gitu how many fees did you pay berapa lo belikan udah banyak berapa harganya belikan I paid jalannya Feb 2 I paid misalnya 11.000 misalnya 12.000 diisi sendiri 11.000 20.000 25.000 kalau sepotong-sepotong how much how much orang yang ditanya berapa banyak ikan nih ya berapa banyak ikan ngobeli gitu I bought 6 misalnya 6 mila pieces and 70.000 70.000 70.000 misalnya bebas aja 6 mila pieces and 30.000 ropes gitu why was the mila pieces the mila pieces was my husband favorite food the mila pieces was my wife my wife favorite food my 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 favorite my favorite the mila fish is my the mila fish was my favorite bisa begitu hanya diganti aja nih why was the mila fish kenapa ikan nila gitu kalau bahasa ini did you buy ingredient nah kalau ini jawaban pendek yes I did kalau begini yes no question did you buy ingredient yes I did jawab yang lengkap lebih bagus namanya juga kan latihan I bought some ingredient did you buy ingredient yes I did I bought I bought it there disana gitu di jawab saya beli disana oke ini jawabannya gitu was the ingredient empty in your refrigerator no it wasn't there there were there in refrigerator there were big ingredient in refrigerator big rest maksudnya there were big rest in refrigerator ada sisa yang masih banyak di refrigerator di kulkas were you happy yesterday morning yes I was jawabannya yes I was begitu teman-teman ya coba ini harus dihapalin ini semuanya coba teman-teman jawabnya where were you on Sunday yesterday saya pelan where were you on Sunday yesterday answer oke was the weather cloudy at the time what time did you go to traditional market gitu what did you buy there jawab answer latihan aja gak apa-apa how many visas did you pay oke why was danila visas itu dulang-ulang did you buy ingredients was the ingredient empty in your refrigerator were you happy yesterday morning gitu teman-teman selesai gitu aja latihan oke ya masih lanah sekarang dan sebala lagi present is sebenarnya ceritanya sama cuma kan kalau ngomong pasten kalau bahasa ini udah gak bisa ditawar-tawar lagi sempat-sempat berkembang ini bukan belajar ngomong betulan ini ini kan belajar ngomong namanya ya meskipun dulu belajar ngomong juga tapi kan dulu gak kalimat dulu kan cuma what how much what time what time ya gak apa-apa gak ada larangan juga gak ada rambut why 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 gitu sekarang kan lengkap dibaca ya sekarang sama nih saya baca dulu aja today is on sunday the sky is very clean it's clean as my heart today though as usual i'm going to go to traditional market to buy some eggs onion chili salty and also going to buy vegetables there are soe beans and beans and even i also want to buy several nila beans that is one of my husband's favorite so i'm going to buy some completed ingredient for managing the nila fish but i don't want to buy the ingredient a lot because the rest of them are still in refrigerator that is the reason why i will buy sorry that is the reason why i will buy it a little i got up early meanwhile my husband my son and daughter still slept i want to take a bath after taking a bath walking to the kitchen to boil water and cooking rice and of course before leaving i have to prepare some glasses of sweet tea for my husband my son and daughter yes i usually do it every sunday before going to the market going out somewhere after doing that i sometimes shift the yarn for 10 minutes after that walking to my bedroom to change my dress it's around 10 minutes i'm ready to go to shop for doing breakfast and having lunch today agak panjang diulang lagi bacaan ya teman-teman sampai saya terjemahkan today is on sunday hari ini hari minggu the sky is very clean cerah banget langit it's clean as my heart today secerah hatiku gitu ya gue juga cerah hatinya pikiran terang beneran as usual seperti biasa m going to ada kata as usual disini seperti biasa m going to go to tradisional wakil pergi ke pasar tradisional beli telur ini sama kan ya sama ceritanya cuma ini hari ini kan ada kata want to ada going to mau beli personal gitu beda kalau ini yang kemarin kemarin tuh gue beli gini itu beda ini bahasa inggris begini dulu ya kalau udah ini coba deh ini hapalin dihafalkan di luar kepala kalau bisa sambil dipahami ini non-verbal ini subject predicate subject predicate subject predicate i'm going to dresser market subject predicate objek keterangan gitu bahasa inggris memang sengaja sederhana ini enggak enggak akan kacau ini dia pasti ini tingkat pemula soalnya kalau nanti teman-teman udah pintar udah terbiasa nanti berkembang sendiri otomatis nanti nyari buku gimana ya gimana ya terus nyari berkembang itu yang penting pahali dulu standar ini saya yakin itu daripada berpuluh-puluh tahun ngomong cuma sepotong-sepotong dia enggak ya memang banyak yang lancar juga saya harus begitu ini mohon maaf ya bagi yang sama-sama di barat teman jelusannya jangan dicacat dulu ini memang tujuan saya ini memberi pemahaman pada pemula gitu salah-salah dikit enggak masalah daripada salah banyak enggak karu-karuan enggak bisa berkembang ini salah dikit lah gak akan mengacaukan kalau udah pinter standar SPSP pasti jalan saya yakin jalan terbiasa dulu nanti kan otomatis teman-teman nyari buku tuh oh gini oh gini biasakan dulu coba dia akan berkembang sendiri gitu nah sampai sini ya kemarin oh yang ini I will buy nah disini saya bangun pagi tadi pagi-pagi banget tuh I got up early cerita cerita mas Tien lagi disini kan presenten iya tadi gue bangun pagi sekali sementara suami masih sama anak lagi masih tidur kembali lagi ini slep tidur nah ini sampai sini kan cerita baru dia ngomong lagi mandi sekarang gitu sebelum mandi jalan ke dapur masak air masak nasi sebelum berangkat gitu maksudnya dia cerita ngomong sendiri juga boleh gak masalah yang penting itu tadi kenapa ini walking ini jiren jiren perasa tapi teman-teman akan tahu sendiri sengaja saya bedakan before living ini gak udah internasional gak bisa gak akan kacau ini udah standar SP-SPOK gitu terutama bagi pemula ya kalau yang udah pinter sih ya jangan baca ini nanti ujung-ujungnya nyacatnya mohon maaf ini ya beginilah pemula saya khusus untuk para pemula yang bertahun-tahun gak bisa ngomong bahasa ini ya ini diulang-ulang gitu I have to prepare saya harus mempersiapkan segelas air yang manis untuk suami untuk anak saya yang laki dan perempuan ya I usually do it apisiannya saya biasa ngelakukan itu setiap minggu hari minggu before going to the market sebelum kan biasanya begitu mama juga minggu pergi ke pasar keluar setelah itu baru kadang-kadang nyapu halaman kan ini subjek predicate objek ini begini bahasa inggris dulu teman-teman sederhana ini nanti udah terbiasa mau jadi apalah mau jadi sekretaris mau jadi apa ya mau jadi menteri mau jadi ya begini dulu nanti berkembang sendiri sambil nanti pelatihan pertanyaan kan gitu nanti pertanyaan tadi 10 minutes after that walking to my bedroom to change my dress it's around 10 minutes I'm ready 10 minutes siap tuh ini jadi teman-teman tau tuh ini kalau yang merah begini predicate namanya nih non-verbal tuh ini juga predicate selalu identik dengan to be itu pemahamannya cuma itu lain kalau belajar tufel wah kalau ngikutin belajar tufel ya mohon maaf sampai kiamat juga gak akan pernah bisa ngomong tufel-tufel sendiri belajar yang serius grammar-nya gitu jangan lagi seperti ini ini pragmatis praktis saya jamin praktis pragmatis pelajaran ini gitu karena ini pelajar memulai dari yang benar standar SP-SPUK tidak akan kacau balau gak akan disini tapi teman-teman bisa berkembang sendiri gitu terutama bagi pemula ya yang penting tau dulu ini kata sifat ini kata keterangan terbiasa dengan kata kerja reguler dan ini yang paling penting ya ya gak ini gak nekat nih artinya memang terarahin oke teman-teman saya kira sampai dulu silahkan diulang-ulang lagi ya diulang lagi oke thank you very much bye alaikum selamat menikmati